Warga Palestina nekat menyerang tentara Israel di tepi barat, tempatnya pada Rabu 11 September 2024 pagi. Ia menabrak seorang tentara yang tengah siaga di sebuah haltebus dengan menggunakan truk pengangkut bahan bakar yang ia kemudikan. Akibat aksi serudukan tersebut, Zersan 1 Gery Gideon Hanghal yang berusia 24 tahun terlindas dan tewas di lokasi. Aksi warga Palestina itu pun terekam CCTV dan beredar di media sosial sesaat seusai kejadian. Dalam rekaman CCTV terlihat, tentara Gery Gideon Hanghal dari Batalion Nahsen ke-90 itu siaga di sebuah halte. Namun truk pengangkut bahan bakar yang awalnya berjalan normal tiba-tiba tancap gas dan mengarahkan kemudi ke posisi Gery. Karena tak sempat menghindar, Gery langsung terlindas di bawah roda dan dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Dilansir dari I24 News, insiden mematikan itu juga telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Menurut Hadiab, pelaku penabrakan itu didentifikasi sebagai Hayal Issa Daifullah usia 58 tahun. Ia merupakan warga Rafat dekat Ramallah, tepi barat. Hadiab juga mengaku telah menetralisir Daifullah seusai insiden tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.